Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua niimat yang diberikan kepada kita semuanya Anak-anak semuanya Hari ini kita akan belajar bersama tentang hidup ikhlas Ikhlas itu karena Allah Bukan karena siapa-siapa Ikhlas dalam arti bahasa Artinya maksudnya adalah bahasa itu Ikhlas dari bahasa Arab Bahasa Indonesianya adalah bersih Jadi ikhlas itu bahasa Arab Dalam bahasa Indonesia artinya bersih, jernih, dan murni Kemudian pengertian umum Ikhlas itu adalah beramal, berbuat Semata-mata mengharap karena ridho Allah Seperti cerita tadi ya Yang pertama beramal atau menebang pohon karena Allah Itu namanya ikhlas Tapi yang kedua Dia mau menebang pohon karena Allah Atau karena uangnya tidak diberikan Karena uangnya tidak diberikan Itu namanya bukan karena Allah Tapi karena uang Ikhlas itu adalah perintah Allah anak-anak Perintah Allah dalam surat Al-Bayina ayat 5 Mari kita baca bersama-sama A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin Artinya padahal mereka hanya diperintah Menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya Semata-mata karena menjalankan agama Dan juga agar melaksanakan sholat Dan menunaikan zakat Dan yang demikian itulah agama yang lurus Apa maksudnya menyembah Allah dengan ikhlas Maksudnya adalah Bahwa ketika kita melakukan sholat Puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya Karena menjalankan ketaatan kepada Allah semata Bukan dilakukan agar kita mendapat pujian dari orang lain Bisa dari orang tua kita Bisa dari guru kita Atau bisa dari siapapun Nah bila demikian Maka ibadah kita Tidak termasuk amal yang ikhlas Jadi ketika kita Melaksanakan perintah Allah Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Juga harus dengan ikhlas Contoh ikhlas simpelnya seperti ini anak-anak Soal Pak Ahmad berniat membantu Orang yang terjatuh ya Nah ketika Pak Ahmad ini membantu orang itu Niatan dalam hatinya tidak ada yang lain Yaitu kecuali ingin membantu orang itu Biar tidak kesakitan Biar cepat tertolong Nah yang demikian itu namanya ikhlas Tapi ketika Pak Ahmad mau menolong Dalam hatinya kemudian ada keinginan Biar nanti dia dapat Uang jasa Biar nanti dia dipuji sebagai pahlawan Itu sudah namanya tidak ikhlas Nah tapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang Maka Pak Ahmad belum ikhlas Jadi intinya ikhlas itu adalah Di niat awalnya Niat awalnya melakukan sesuatu karena siapa Kalau karena Allah namanya ikhlas Tapi kalau karena yang lain Itu namanya tidak ikhlas Apakah Mr. apakah kalau orang bekerja ikhlas itu Berarti tidak digaji Tentu berbeda Bukan berarti orang yang tidak digaji itu ikhlas Bisa jadi karena tidak digaji Dia marah-marah Tapi ketika dia bekerja dan digaji Nah bisa jadi itu juga perbuatan ikhlas Jadi tidak berarti Orang yang bekerja kemudian mendapat imbalan Atau bayaran itu dikatakan tidak ikhlas Justru yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas Sebagai contoh begini Ketika misraan diminta membantu Katakanlah membantu Pekerjaan dengan imbalan 50 ribu rupiah Berarti Orang yang memberi pekerjaan kemisraan itu Sudah ikhlas Sudah ikhlas memberikan uangnya Dan misraan Ikhlas membantu Dengan imbalan Yang disepakati Jadi disitu tidak ada yang merasa dirugikan Ataupun yang mendapat pujian Tapi Sudah berdasarkan Kesepakatan Ciri-ciri ikhlas Yang pertama Beramal dengan sungguh-sungguh Tanpa mengharap pujian dari manusia Seperti yang misraan contohkan Bagaimana misra kalau kita sudah beramal sungguh-sungguh Tapi ada yang memuji Ya enggak masalah Kalau kita ada yang memuji Kita terima saja Yang penting jangan sampai Melupakan keikhlasan kita Tapi kalau karena kita dipuji Terus kita jadinya tidak ikhlas Itu yang Merubah Nilai Amalan kita Kedua Beramal dengan tekun dan rajin Karena tindakan itu adalah perintah Allah Yang ketiga Tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain Sebagai contoh Ketika kamu telah membantu Orang yang jatuh di jalan misalnya Kemudian kamu Sampaikan kepada teman-teman Hei aku sudah membantu orang di jalan Atau misalnya kamu posting di media sosial Alhamdulillah hari ini aku sudah membantu orang di jalan Nah Kalau postingannya memang berniat Untuk menjadikan contoh bagi orang lain Bisa jadi Itu namanya ikhlas Tapi kalau niatannya agar dipuji Nah itu sudah tidak ikhlas Kemudian tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas Kalau orang memang melakukan sesuatu karena Allah Maka apapun yang terjadi Seberat apapun tugasnya Dia tidak akan mengeluh Kemudian apa anak-anak manfaatnya ikhlas Manfaatnya ikhlas yang pertama Pasti salah satu amal itu diterima atau tidak adalah karena niatnya Karena ikhlasnya Jadi kalau kita dari awal sudah ikhlas Insya Allah amal yang kita lakukan akan diterima oleh Allah SWT Kemudian dengan ikhlas kita hidupnya jarang sekali merasa kecewa Kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu karena pujian dari orang lain Tapi setelah kita melakukan ternyata kita tidak dapat pujian Apa yang terjadi? Yang terjadi kita akan merasa kecewa Pernah gak mengalami seperti itu? Nah kemudian yang ketiga dilapangkan dari masalah yang sedang menghimpinnya Artinya kita dimudahkan ketika mengalami sebuah masalah yang menimpa kita Yang keempat benteng dari godaan syetan Ketika kita sudah ikhlas maka syetan tidak lagi menggoda kita untuk memamerkan perbuatan kita Tidak lagi kita melakukan sesuatu agar dipuji oleh orang lain Jadi banyak sekali anak-anak paling tidak ada empat manfaat kita berbuat ikhlas Dan yang terakhir tugas kalian adalah menyelesaikan tugas tentang sifat sejarah dan ikhlas Yang sudah kalian terima silahkan nanti dikerjakan Silahkan nanti kalian kerjakan Bisa lihat di handout untuk materi lebih jelasnya Kemudian dikumpulkan saat pengambilan lesson kit Demikian anak-anak terima kasih Sudah bersama misraan pada pembelajaran kali ini Untuk mengakhiri kegiatan hari ini mari kita akhiri dengan baca hamdalah Alhamdulillahirubbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!